Intro Jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Dan tentunya masih di youtube.com Hari ini kita akan membahas fungsi dari Move Tool yang ada di Photoshop Saya masih menggunakan Photoshop CS6 Saat pertama kali kita membuka Photoshop Kita akan disajikan tampilan seperti Yang ada di monitor anda saat ini Nah disini kita diminta Untuk memasukkan sebuah gambar Atau kita bisa juga dapat membuat dokumen baru Nah pada contoh ini saya coba membuat sebuah dokumen baru Caranya adalah File New Disini akan tampil sebuah kotak dialog Kita diminta untuk menentukan jenis kertasnya apa Atau kita bisa juga menentukan ukuran sendiri Lebarnya berapa, tingginya berapa, resolusinya berapa Misalkan background kontennya apa Ini ada yang white, background color ada yang transparan Saya pilih yang putih atau yang white Saya oke, akan tampil sebuah Member kerja seperti ini Nah kali ini kita akan membahas ini Move Tool namanya Apa sih fungsi move tool Fungsi move tool yang pertama adalah Kita dapat memindahkan satu gambar ke area lembar kerja lain Oke misalkan saya ambil beberapa buah gambar File open Ambil gambar misalkan ini Ini sama Sama mana nih Sama Ini misalkan Nah disini saya memiliki Tiga buah gambar Ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Nah fungsi dari move tool yang pertama Yang akan kita bahas adalah Kita dapat menggabungkan Tiga gambar ini dalam satu lembar kerja Misalkan Lembar kerja saya ini Saya buka gambar ini Saya pilih gambarnya Klik Tahan Geser gambar ini ke dalam Area kerja Yang kita baru buat tadi Kalau sudah terbuka seperti ini Area kerjanya Baru kita geser ke sini gambarnya Nah ini masuk gambarnya Oke Ini lagi Klik di tengahnya Geser ke dalam Gambar kerja Baru geser lagi ke tengah Sampai terbuka Baru digeser ke tengah Dua Kita geser lagi gambar ini Klik tahan Geser Baru geser ke tengah lagi Nah seperti itu Nah itu fungsi yang Fungsi yang pertama Fungsi dari move tool Nah berarti gambar ini sudah Sudah bisa kita Close Dengan cara Klik Nah di close begitu Dengan cara klik Tanda silangnya Di masing-masing Apa namanya Area kerja Dari gambar-gambar ini Nah fungsi yang berikutnya adalah Ini kan Ada Ada tiga buah Lembar kerja ya Yang pertama ini 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 gitu ya Nah ini kita bisa Bisa memisahkan Tidak menempel di Disini Tapi kita bisa Mengeluarkan dengan cara Klik tahan Geser Nah ini gambarnya Jadi dia membuat jendela sendiri Ini juga sama Klik tahan Geser Begini Nah ini Atau ini juga sama Kita geser Nah seperti ini Jadi dia Kalau kita mau Mengaturkan salah satu Lembar kerjanya Tinggal di klik saja Begini Nah begitu Tapi kalau Anda agak ribet dengan Seperti ini Bisa digeser lagi Masukkan di dalam sini Klik tahan Geser Kita tempelkan lagi Klik lagi Tahan Geser Kita tempelkan sini lagi Klik lagi Nah seperti itu Nah fungsi yang berikutnya adalah Saat kita memilih Move tool Akan muncul Sebuah Atau satu baris Option bar Di atas ini Nah seperti ini Nah di sebelah kanan ini Di layar kita Itu kita memiliki Empat buah layar Di sini Layar background Layar satu Layar dua Dan layar tiga Kalau kita perhatikan Di option bar nya ini Ini auto seleka tercentang Kalau tercentang Kita bisa langsung memilih Objeknya Misalkan saya Misalkan gambar yang ini Kan berada di layar tiga Sedangkan saya Mau memilih Gambar yang tengah ini Berarti tinggal Tuk saja Layarnya langsung berubah Yang saya pilih ini Layarnya langsung berubah Tapi kalau ini Tidak kita centang Gitu ya Kita mau menggeser Misalnya saya mau menggeser Gambar yang paling bawah Sebelum kita menggeser Kita pilih dulu layarnya Kalau begini Yang tergeser Malah gambar yang tidak kita inginkan Nanti kita pilih Di layar tiga nya Baru kita bisa menggeser Nah itu kekurangannya Kalau auto seleka Tidak dicentang Berarti Sebaiknya Dicentang Tapi terkadang juga Kita Kita Tidak memerlukan ini Untuk dicentang Karena kita Tinggal memilih Layar-layar yang disini Misalkan Ini Ini enggak Sementara ini kita 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 non aktifkan Begitu ya Ini juga kita non aktifkan Jadi yang kita aktifkan Layar-layar dua Tanpa harus Mencentang ini Kita tinggal bisa menggeser Seperti ini Nah gitu Berikutnya ada lagi Yang ini Show transform control Ini kalau kita centang Dia akan memunculkan Node ini Node untuk membesarkan Mengecilkan dari Gambar yang kita Pilih Dengan layar ini tadi Kalau sudah seperti ini Kita centang Nah ini Jadi Show control Show transform control Ini untuk memunculkan Kalau misalkan Kita perlukan lagi Tinggal kita Men aktifkan Kalau misalkan Anda Ingin membesarkan Tapi tanpa harus Mencentang ini Bisa dengan Control T Pada keyboard Control T Itu sama saja Control T pada keyboard Tinggal di Kecilkan lagi Baru di Centang lagi Nah ini Yang lainnya kita aktifkan Nah fungsi yang berikutnya Lagi adalah Kita bisa Menggunakan ini Ini adalah Perataan Perataan Misalkan Saya mau meratakan gambar Yang layar 2 ini Sama layar 3 Yang ini Tinggal dipilih aja Tekan shift Baru dipilih layar 3 nya Ini akan aktif Misalkan saya mau rata Kiri Nah ini rata dia Saya mau rata Kanan Dia rata Atau saya mau rata Atas gitu ya Nah dia ke atas Atau mau rata Tengah Tengah Ini Baru tengah Horizontal Baru tengah Vertikal Jadi dia di tengah Tengah objeknya Nah jadi seperti itu Kalau misalkan Saya aktifkan lagi Yang layar 3 Layar 3 Begini ya Terus saya aktifkan Soal transform control Seperti ini Ini kita bisa Melebarkan Gitu ya Meninggikan Gitu Tapi kalau kita Arahkan Plinter kita Ke sudut Dia berubah Menjadi panah Yang bengkok Ini fungsinya adalah Memutar begini Memutar objek Gitu Atau pesudut Disini Ini mengecilkan Meninggikan Atau begini Sama Ini memutar juga Tinggal di Centang Nah itulah fungsi Dari move tool Gimana Cukup Mudah dipahami Semoga tutorial ini Berenpat untuk Anda Dan jika tutorial ini Berenpat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Beranggara tutorial Saya sambil Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan jenisnya gratis Jumpa lagi Di tutorial saya Selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Selamat menikmati